Jelan kunjungan Anies Baswedan ke Aceh muncul surat pembatalan izin yang dikeluarkan oleh Pemda Aceh terhadap penggunaan lokasi yang akan digunakan sebagai tempat silaturahmi akbar Anies di Aceh. Meski demikian, DPW Nasdem Aceh memastikan hal tersebut tidak akan membatalkan kunjungan Anies Baswedan ke Aceh. Berdasarkan dokumen yang diterima dari sumbermedcom.id, pencabutan izin itu tercantum dalam surat Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh yang dikeluarkan pada 28 November 2022. Dalam surat tersebut dijelaskan alasan pencabutan izin penggunaan tempat yang diperuntukkan Jalan Santai dan Silaturahmi pada tanggal 3 Desember 2022 karena tidak sesuai dengan ketentuan, namun tidak dijelaskan apa yang dimaksud. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, Al-Muniza Kamal, enggan memberikan keterangan rinci saat kami mencoba mengkonfirmasi alasan izin dicabut. Ketua DPW Nasdem Aceh, Tuku Taufi Kul Hadi, membenarkan bahwa surat izin penggunaan Taman Sultanah Safiyat Tuddin untuk agenda kunjungan Anies ke Aceh telah dibatalkan oleh Disput Bar Aceh. Padahal sejak jauh hari, pihaknya telah mengantongi izin penggunaan tempat tersebut untuk acara Silaturahmi Akbar bersama Anies Baswedan pada Sabtu pekan ini. Maka kami akan sampaikan kembali, tetapi sejauh ini kami mohon dukungan dari masyarakat Aceh dan doa restu dari masyarakat Aceh tentang kehadiran Anies ke sini dan kemudian moga-moga kami mendapatkan tempat pelaksanaan kalau memang tidak bisa di situ tempat pelaksanaan yang jauh lebih baik daripada itu. Sebelumnya beredar juga, sepanduk-sepanduk provokatif yang bernadam mengadu domba dan memecah belah jelang kunjungan Anies Baswedan ke Aceh. DPW Partai Nasdem Aceh sudah melaporkan hal ini ke Polda Aceh. Anies itu bangsa Indonesia, warga negara Republik Indonesia, Aceh Indonesia. Orang Anies datang ke Aceh itu kan bangsa, negara datang, persilatur kami, apa salahnya? Lalu menolak dasar apa? Dia tolak keundangan apa yang diambil untuk bisa menolak orang salah besar itu. Kalau apalagi tulis itu dibaca, buat sepanduk dibaca oleh masyarakat itu. Itu tidak betul itu. Anies Baswedan dijadwalkan akan tiba di Bandar Aceh pada Jumat tanggal 2 Desember mendatang. Dan direncanakan akan bertemu serta bersilaturahmi dengan para tokoh dan masyarakat Aceh. Kegiatan silaturahmi akbar yang direncanakan pada 3 Desember diperkirakan akan dihadiri 30 ribu lebih masyarakat dari berbagai daerah di Aceh. Tim Liputan MGM